Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Goodkeeper semua Kali ini saya akan membuat template powerpoint berupa idcar karena ada penonton saya minta tolong dibuatkan idcar untuk kantor kementerian agama dengan background hijau atau dominan warna hijau sebetulnya powerpoint ini bukan aplikasi untuk mengolah gambar tapi untuk fungsi-fungsi standar menggambar itu masih bisa yang bagus untuk mengolah gambar sebetulnya photoshop bisa di ilustrator atau di choreodraw oke saya akan coba membuatkan idcar yang cantik walaupun hanya menggunakan powerpoint ini saya sudah siapkan ini kita ke ukuran dulu ya untuk lihat ukurannya disini ke menu desain kemudian disini ada custom slide disini saya sesuaikan dengan standar supaya nanti tinggal kita catak aja idcar nya ini lebar 5,3 tinggi 9 cm ya bentuknya portrait atau berdiri seperti ini oke kita format background dulu ini kita ganti warna hitam seperti itu kemudian saya akan membuat bentuk segi 4 ya oke kira-kira segini no line dan saya pilih gradient ya saya pakai gradient nah ini gradient nya warna hijau 2 sama warna hijau muda ya oke seperti itu selanjutnya saya akan memasukkan dulu logo kementerian agamanya ya ini contoh aja kementerian agama kita atur ukurannya simpan di tengah-tengah karena background nya hijau dan logo nya juga hijau sepertinya kurang kontras saya akan kasih warna putih ya diantaranya seperti ini kita format no line kasih warna putih ya seperti ini kita lebih besar sedikit yang ini kita kedepankan logo ini kemudian yang putih kita simpan di belakangnya seperti ini oke sekarang kelihatan ya logo konten agamanya seukurannya kita kecilkan dulu oke seperti itu cukup ya lanjut ke saya akan masukkan text nya dulu ya supaya nanti bisa ukuran di bawahnya saya tahu ya oke saya dispone nya pakai arial saja size nya saya 6 poin kita tebalkan simpan ya rata tengah sini oke saya copy paste saya kasih contoh misalkan di provinsi saya Kalimantan Utara seperti ini saya besarkan sedikit ukurannya oke rapatkan ke atas kita atur oke seperti ini cukup ya kemudian saya akan buat lingkaran di bawah sini tidak kira sebesar ini ya naik ke atas sedikit ini kotaknya kita naikkan ya sudah tengah-tengah seperti itu sepertinya ini saya hilangkan no line kemudian saya copy dulu yang biru ini saya akan pakai memotong yang hijau caranya hijau kita klik yang biru kita klik ke menu format kemudian kita subtract seperti itu saya paste ya tadi sudah di copy soalnya kemudian ini saya pakai gradient ya gradient satu warna hitam satu warna putih kemudian yang hitam ini saya akan atur transparansinya klik disini transparansinya 0 yang putih kita turunkan ke 25 ya 25% oke kemudian saya paste lagi ini kita kecilkan oke sudah tengah-tengah seperti ini ya kemudian saya paste lagi oh ya yang biru ini saya kasih warna hijau dulu nah kemudian yang hijau itu saya akan gabung dengan bentuk segitiga ya saya buat segitiga seperti ini saya rotasi dulu vertikal 0 lain kasih warna yang sama dengan lingkaran warna hijau ya oke seperti ini saya cek dulu ya teman-teman oke kita klik dua-dua kemudian ke menu format dan kita union ya seperti ini kemudian kita kasih shadow ini di menu shadow disini ya kanan bawah oke distance nya kita dua poin aja oke kemudian yang ini tidak lupa ini saya kasih solid line ya yang yang lingkaran hijau ini saya kasih garis luar 0,5 poin dan ini warnanya abu-abu aja seperti itu penel lingkaran ini saya masukkan ke dalam ini simpan di atas bring to prone dulu ini untuk nyimpan foto nanti ya untuk nyimpan foto yang biru ini ya oke sudah tengah-tengah ya seperti itu kemudian fotonya kita masukkan disini ya format picture ini ada picture ya ini saya kasih foto kita pilih ya siapkan fotonya memang ya seperti ini nah kalau fotonya seperti ini kita atur aja ya ini bawahnya kita atur kita sesuaikan ya oke sebelah kanannya kita atur lagi ya ini untuk narik-narik ya offset left right top bottom ini tinggal di atur-atur aja secara cukup seperti itu oke kita atur ulang ini ya textnya ya nah setelah itu di bawah saya akan membuat hiasan dulu bagian bawah ini penutupnya ya oke seperti ini kita nolain kasih warna hijau saja kemudian saya akan potong bagian bawah ini dengan bentuk kotak seperti ini ya yang hijau kita klik yang biru kita klik kemudian kita subtract ya seperti itu oke lanjut kita buat nama idcar ini ya kita buat nama ini ganti warna textnya menjadi putih ya contoh saja ini namanya siapa ya putri cantik ya sag misalnya seperti itu kalau kurang besar tinggal fontnya kita besarkan sedikit ya naikkan ke 9 misalnya seperti ini kemudian kasih nip ya disini dan nipnya kita kasih warna putih dulu size nya kita kecilkan ya ke 7 point oke ya kita kasih nip disini seperti itu misalnya ini contoh saja ya oke dan saya rasa cukup ya ini idcar kita sudah jadi seperti ini nanti kalau tinggal atur textnya ini buat bapak yang minta dibuatkan silahkan di download nanti template nya ya saya kasihkan ini bisa juga nanti diganti untuk perusahaan atau mungkin instansi lain tinggal sesuaikan aja warnanya nanti kalau mau tambah text lagi di bawahnya silahkan oke demikian semoga bermanfaat berbagi kita pernah rugi hidup harus jadi solusi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati